Ruben Onsu berikan hadiah Sarwenda Jelang Sidang Perceraian Ruben Onsu rupanya sempat menghadiahi Sarwenda Jelang Sidang Perceraian mereka. Melansir dari Instagram pribadi Sarwenda, ia mengucapkan terima kasih kepada Ruben Onsu. Rupanya, Sarwenda diberi dua buah durian dari Ruben beberapa menit sebelum persidangan. Dapat kiriman durian dari ayah, Tang Yu Ayah, kata salah seorang karyawan yang diunggah Sarwenda pada laman Instastory-nya. Juga diketahui, Ruben sempat mengantarkan Sarwenda dan ketiga anaknya yang berlibur ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Ruben secara resmi mengunggat cerai Sarwenda pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Keduanya sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang dibangun selama 10 tahun menikah. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab keduanya bercerai. Meski begitu, baik Ruben maupun Sarwenda kompak untuk tetap mengurus ketiga anaknya. Ruben Onsu absen dalam sidang perdana perceraiannya dengan sang istri, Sarwenda Tan. Adapun sidang perdana perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda Tan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Dalam sidang perdana perceraian tersebut, Ruben Onsu hanya diwakilkan seorang kuasa hukumnya. Sementara Sarwenda belum diketahui, apakah hadir atau hanya diwakilkan juga. Kuasa hukum Ruben Onsu, yang hadir mewakili, mengaku belum mengetahui pihak Sarwenda sebagai tergugat akan absen dari sidang cerai perdana atau tidak. Yang pasti Ruben Onsu tidak hadir dalam sidang cerai perdana. Ruben Onsu hanya diwakili tim kuasa hukum. Pada sidang hari ini, panggilan pertama. Jadi kami belum tahu tergugat hadir atau tidak. Cuma hari ini sidang pertamanya legal standing dari kuasa hukum Ruben. Tuturnya, dikutip dari Youtube Neednot, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Terkait alasan Ruben absen di sidang cerai, sang kuasa hukum mengaku tak tahu. Justru ia meminta awak media menanyakan hal tersebut pada Minola sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu. Saya sendiri, Ruben Onsu, tidak hadir. Saya kurang tahu kalau alasannya, itu bisa ditanyakan ke Bang Minola. Hari ini, Bang Minola, tidak hadir, jadi diwakili saya, jelasnya. Respons Ruben Onsu disinggung soal komunikasi dengan Sarwenda sebelumnya. Ruben Onsu memilih bungkam saat ditanya soal komunikasinya dengan Sarwenda. Saat dicecar awak media, Ruben Onsu hanya diam seribu bahasa. Diketahui, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda yang dijalin selama 11 tahun kini di ambang perceraian. Gugatan cerai dilayangkan Ruben terhadap Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni tahun 2020. Mengutip YouTube Intense Investigasi, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Bahkan ketika ditanya soal alasannya menggugat cerai Sarwenda, Ruben juga bungkam. Ia anggan menjawab serangkaian pertanyaan yang diberikan awak media kepadanya. Tampak Ruben Onsu mengenakan jaket jeans berwarna hitam serta polo serk putih. Baju yang dipakai oleh Ruben dipadukan dengan celana panjang jeans warna coklat. Meski bungkam, suami Sarwenda ini sesekali melempar senyum tipis ke awak media. Ruben Onsu terlihat langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya. Artis Ruben Onsu dan Sarwenda akan menggelar persidangan perceraian mereka hari ini. Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024.